Halo kawan Magista, 2019 menjadi tahun paling buruk dalam karir bulu tangki Si Yuqi. Pemain tunggal putra andalan Cina itu harus absen setengah tahun karena menderita cedera ketika bermain di Indonesia Open Juli lalu. Sempat turun di Cina Open 2019, namun performanya jauh dari kata apik. Bahkan wasit yang memimpin pertandingan sempat menegur Si Yuqi karena dianggap bermain tak serius dan kalah dalam waktu hanya 15 menit. Di Macau Open November lalu, Si Yuqi sempat menembus sampai partai final, namun dia harus mengakui keunggulan Citikom Tamashin dengan bermain 3 set. Peringkatnya pun turun drastis. Di ranking dunia, dia masih menempati urutan ke-8 di bawah Anthony Ginting. Namun di peringkat World Tour, dia terempas ke peringkat 23 dan harus berusaha ekstra keras agar bisa tampil di Olimpiade 2020. Turnamen pertama yang akan diikuti Si Yuqi adalah The Health Open Januari mendatang. Namanya kembali muncul menjadi unggulan ketujuh menghadapi Wang Suwei. Apakah kembalinya dia menjadi ancaman pemain tunggal Indonesia? Untuk Ginting, jelas kembalinya Si Yuqi bisa menjadi batu sandungan. Head-to-head keduanya menunjukkan Ginting tak pernah sekalipun menang melawan Si Yuqi. Dari 6 pertandingan, ke-6-6nya Ginting bertekuk lutut ke pemain muda Cina ini. Yang paling diingat adalah ketika pertandingan badminton bereku putra Asian Game 2018 bermain 3 set, Ginting dibuat kelepak-kelepak menghadapi pola permainan dari Si Yuqi. Untuk Jojo sendiri masih lumayan aman. Dari 8 kali pertemuan, Jojo memetik 5 kemenangan dan 3 kekalahan. Namun hal ini tidak bisa dianggap sebagai patoan, mengingat Si Yuqi kembali dengan semangat olimpiade, semangat untuk memperbaiki ranking dan prestasi yang selama ini terhenti karena cedera. Daihatsu Open bisa menjadi ajang kunjuk gigi pertamanya. Apalagi di turnamen tersebut ada nama senior mereka seperti Lindan dan Chen Long akan menjadi supporter sendiri bagi Si Yuqi. Mari kita lihat, sampai manakah perjalanan Si Yuqi di Daihatsu Open besok? Mampukah Ginting membalikan head-to-head melawan Si Yuqi? Atau malah Jojo yang mampu memperjauh jarak rekor kemenangannya? Komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.